Intro Hai assalamualaikum frekansi bambu Di umur berapa kalian baru tau kalau hobi otomotif ternyata bisa jadi inspirasi desain Roma? Nah daripada penasaran, yuk main ke proyek kami yang satu ini, namanya Axel House Hunian nyaman yang merekatkan Tonton videonya sampai akhir ya, tapi sebelum itu pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan notifikasinya Sebuah rumah hanya akan menjadi ruang hampa tanpa cerita anda di dalamnya Cerita anda akan menjadikan rumah terasa lebih bermakna Kami pun hadir sebagai rekan untuk mewujudkan hunian idaman Karena kami percaya, setiap rumah punya cerita Rekansi bambu rumah ini akan berdiri di lahan seluas 730 meter persegi dengan luas bangunan 520 meter persegi Pemilik rumah ini adalah orang yang suka bersosialisasi Ia ingin rumahnya bisa jadi tempat berkumpul dengan keluarganya dan juga bisa jadi base camp buat kumpul main bareng temen-temennya Nah saat kami ajak ngobrol, pemilik rumah ini merupakan orang yang suka mengoleksi mobil Hobi otomotif itu menjadi wadah untuk menyalurkan kreativitas sekaligus jadi sarana untuk bertemu dengan orang-orang baru sesama pecinta otomotif Kami pun terinspirasi dan mencoba untuk membuat desain rumah yang anak mobil banget Langsung aja kita gas kan Rumah ini kami beri nama Axel House Axel atau biasanya disebut as roda adalah salah satu komponen mobil yang menghubungkan roda agar mobil bisa jalan Nah rumah ini kami baratkan sebagai penghubung bagi pemilik dengan banyak orang Serta menjadi tempat untuk menciptakan keharmonisan di dalamnya Gimana menurut kalian? Secara asitektur rumah ini menerapkan konsep modern kontemporer Kami ingin menghadirkan rumah dengan tampilannya khas dan juga unik sebagai representasi dari pemilik Salah satu yang khas dari rumah ini adalah adanya konstruksi berbentuk geometris yang cukup solid di bagian tengah fasad sebagai sebuah focal point Bentuk itu dibaratkan sebagai Axel atau as roda yang menghubungkan tiap harapan pemilik Secara layout, dinar rumah ini didesain secara terbuka dengan area outdoor yang menyegarkan Nanti kita cek detail layout rumahnya ya Nah sedangkan untuk menyambut kolega, rumah ini punya ruang tamu yang luas dengan desain yang menawan Tujuannya biar bisa jadi tempat kumpul yang menyenangkan saat bersama teman dan rekan sesama pecinta otomotif Bukan rumah pecinta otomotif namanya kalau belum melihat garasinya Garasi ini kami desain bukan cuma buat jadi tempat nyimpen mobil aja Tapi juga bisa jadi bengkel pribadi yang menyenangkan Nanti ya kita cek detailnya ya Dan pada akhirnya Axel House merupakan hunian yang didesain agar menjadi ruang nyaman sebagai penghubung setiap harapan pemilik Kalau gitu langsung aja kita cek detail ruangannya Ini dia fasad rumahnya Elegan dan menawan ya Dan kesan tersebut muncul berkat penerapan gaya modern yang kuat Di bagian tengahnya arsitek kami memberikan bentuk geometris yang solid sebagai focal point pada fasad rumah ini Dari kejauhan, orang yang melintas akan terpaku dan terpana dengan desain rumah ini Lalu di sampingnya diberikan juga secondary skin tujuannya untuk menghalau sinar matahari berlebih Selain itu juga mampu menambah estetika yang unik dari desain rumah ini Sekilas pandang, kita akan merasakan adanya sentuhan tropis pada rumah ini Mulai dari penggunaan material bermotif serat kayu Penggunaan warna-warna earth tune hingga adanya elemen vegetasi Ngomong-ngom vibesnya jadi teduh banget ya Gak kalah deh sama kafe-kafe kekinian Di balik pagar kita akan langsung melihat area karpotnya Dan area ini menjadi fasilitas parkir untuk kendaraan pemilik maupun tamu-tamu yang sedang hadir Lantai area karpot ini menggunakan material batu alam Guna melindungi kendaraan dari panas dan hujan diberikan kanopi dengan material rangka baja yang dilapisi pelavon motif kayu Serta adanya skylight Tepat di belakang area ini terdapat pintu yang menjadi akses menuju area garasi Nanti kita coba cek ya, sabar dulu Berbelok ke kanan kita bisa lihat area halaman depan yang cukup luas Desainnya sederhana, tapi hawanya sangat segar Disini nanti pemilik bisa meneru tanaman kesukaannya biar bisa terasa lebih personal Nah di sebelah taman ini juga punya teras yang asik banget buat jadi tempat nongkrong Di area ini dikasih dudukan dengan kapasitas yang lumayan banyak Jadi bisa buat kumpul ngopi sambil ngobrolin soal koleksi mobil bareng teman-teman pemilik Bayangin deh, sore-sore nih ngopi sama teman disini sambil ngomongin BMW keluaran terbaru Wah seru banget gak sih? Masuk ke dalam, inilah dia ruang tamunya Simple dan elegan Begitulah nuansa yang hadir dari suasana di ruangan ini Layout dan tun warna netral yang dipilih memberikan kesan hangat untuk menyambut tamu maupun kerabat yang tiba Layout serta furnitur yang dipilih didesain dengan nyaman sehingga obrolan dapat tercipta dan mengalir dengan sendirinya Di dekat ruang tamu terdapat pintu yang mengarahkan kita ke kamar tidur tamu Kamar ini punya layout yang nyaman dengan tun warna netralnya Perpaduan itu membuat kamar terasa ideal serta punya visual yang elegan Fasilitas yang diberikan juga lengkap Terdapat TV sebagai hiburan pelepas penat serta meja untuk mempersiapkan diri Letaknya yang berada di depan membuat kamar ini cocok diperuntukkan bagi tamu yang menginap Sehingga privasi penghuni tetap terjaga dengan baik Di samping kamar diberikan kamar mandi agar mudah diakses tamu dan kerabat yang sedang datang mampir Sebelumnya siapa nih disini yang suka kerja dari rumah? Nah rumah ini punya ruang kerja yang ideal banget buat WFA Lewatnya dibuat terpisah untuk mengurangi distraksi Jadi bisa lebih fokus buat menyelesaikan deadline yang suka mepet ya Rata-rata deadline sih mepet ya Dikasih juga fasilitas kantoran yang lengkap biar makin nyaman Di dalam ruangan juga ada bukaan ke arah taman Buat jadi tempat untuk mengistirahatkan matang Sebagai pecinta otomotif Tentu saja rumah ini diberikan garasi yang proporsional Tujuannya biar bisa jadi tempat menyimpan kendaraan Dengan estetika layaknya showroom pribadi Dengan begitu area ini dapat mengakomodasi hobi otomotif sang pemilik dengan baik Layout yang luas dengan pemilihan warna terang Serta tata lampu yang proper Membuat garasi rumah ini bisa jadi tempat buat ngulik-ngulik mesin sendiri Nah ini juga jadi bagian yang nyenengin dari rumah ini Tepat di area tengah rumah dikasih sebuah inner courtyard Atau taman dalam rumah Taman ini jadi area transisi sebelum akhirnya masuk ke dalam jantung rumah nih Kalau ini jadi tempat buat istri sholat jamaah bareng anak-anaknya nih Suasananya teduh terasa Di dalam musola menggunakan lantai marmer serta tun yang terang Jadi bikin nyaman bisa jadi tempat yang nyaman sekali buat belajar ngaji anak-anak Saat jam akan tiba satu keluarga bisa langsung ngumpul di ruang makan ini nih Interiornya yang cantik pastinya bikin pengalaman makan bersama keluarga jadi makin menarik Leo serta pemilihan furnitur meja makannya juga bikin suasana makan jadi lebih nyaman Juga memudahkan aksesibilitasnya Suasana nyaman yang sejak awal dihadirkan mengalir sampai ke jantung rumah ini Dan area ini ditujukan buat jadi tempat kumpul, jadi tempat bercengkrama atau sekedar melepas penat bersama keluarga Leo teruangannya dibuat lapang memanjang dengan tun warna hangat terang Membuat ruangan bisa terasa lebih intim waktu kumpul barang keluarga Kesan luas dan lapang juga dipertegas dengan adanya bukaan serta void Sehingga ruangan ini juga punya sirkulasi serta pencahayaan yang baik Area dapur bersih menjadi tempat pemilik menyiapkan makanan Sebelum nantinya dihidangkan untuk santap bersama Diberikan island dan juga kursi yang bisa digunakan untuk mempersiapkan makanan Juga jadi tempat buat menikmati secangkir kopi Untuk urusan memasak yang lebih berat bisa dilakukan di dapur kotor ini Layout dapur yang terpisah ditujukan agar tidak mengganggu aktivitas ruangan lainnya Di area ini juga berada satu area dengan ruang makan ART Dengan kamar tidur ART juga dan juga dengan area servis Terima kasih telah menonton! Salah satu fitur favorit di rumah ini adalah adanya kolam renang nih Lihat aja deh, berhasil di villa-villa modern kan? Dan kolam renang ini punya layout yang proporsional Lantai di sekelilingnya pakai wood plank biar aman dari licin Selain itu juga dikasih vegetasi serta akses motif kayu lainnya Buat menonjolkan suasana tropis dan alami dari area ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian rumah ini juga memiliki gym sebagai pusat kebugaran Gym ini letaknya terpisah jadi gak bakal ada distraksi waktu olahraga Diberikan juga bukaan untuk akses masuk cahaya matahari ke dalam ruangan ini Dan gak ada alasan lagi nih Buat skip kardio setiap ID Cakep, cakep, cakep! Lalu kita akan menemukan kamar tidur yang dapat diperuntukkan bagi kerabat yang menginap Kamar ini menerapkan tun warna yang hangat sehingga sangat cocok untuk bersirahat Interior yang diaplikasikan mampu memberikan perasaan ruang yang lebih tenang Fitur yang diberikan juga lengkap Terdapat TV dan juga meja untuk keperluan hiburan dan mempersiapkan diri Selain itu kamar ini juga punya toilet pribadinya sendiri Nah disampingnya terdapat kamar tidur dengan desain yang senada Kamar ini juga diperuntukkan bagi anggota keluarga besar yang menginap Baik saat mudik lebaran atau liburan sekolah Kamar ini punya layout yang kompak dan juga nyaman Terdapat juga bukaan yang menjadi akses sirkulasi di kamar ini Selain itu kamar ini juga punya toilet pribadinya sendiri loh Aduh kebayang ya kalau bangun tidur terus lihat air kayak gini nih Aduh hawanya pasti seger banget gak sih Apalagi kalau sambil makan pisang goreng gitu ya Solawatin dulu guys Sebelum kita lanjut Jangan lupa buat follow instagram dan tiktok si bambu studio ya Biar kalian gak ketinggalan info seputar cerita rumah yang lainnya Menuju lantai 2 terdapat area tangga sebagai akses mobilitasnya Area tangga ini menggunakan konsep floating stairs Yang bikin anang tangganya kelihatan ngelayang bayangin Pada bagian bawah tangganya terdapat space yang dimanfaatkan sebagai taman kering Yuk kita langsung naik aja yuk Di lantai 2 terdapat space yang digunakan sebagai ruang santai atau ruang keluarga yang kedua Ruang ini memiliki suasana yang lebih intim karena terpisah dari ruang publik Dengan fitur yang gak kalah nyaman dengan ruang keluarga di lantai 1 Membuat ruang ini cocok untuk quality time dengan keluarga intim Mereka sih bambu ada yang suka baca buku Nah pas banget rumah ini punya spot ruang baca yang nyaman banget Ini bisa jadi inspirasi nih Gimana desainnya menurut kalian Dan di ruangan ini diberikan meja serta rak untuk membaca dan menyimpan koleksi buku pemilik dengan rapi Kalau bosan baca buku disini bisa nyoba di area balkon ini Disini cukup lapang jadi bisa leluasa buat menikmati udara segar dari sini Area ini juga dilengkapi dengan secondary skin yang berguna untuk meminimalisir sinar matahari yang berlebih Nah sekarang kita cek kamar tidurnya yuk Ini dia kamar tidur anak yang pertama Dan kamar ini memiliki kesan yang nyaman dan hangat Kedua kesan itu hadir berkat interior dengan sentuhan serat kayu yang dominan Selain itu layout yang proporsional membuat kamar ini terasa lapang dan leluasa Fitur yang diberikan juga lengkap Mulai dari area bed, wardrobe dan juga meja belajar tentunya Terima kasih telah menonton! Selanjutnya ada kamar tidur anak yang kedua Kamar ini memiliki layout yang lebih luas sehingga otomatis membuatnya lebih nyaman dan leluasa beraktivitas di dalamnya Diberikan juga fasilitas penunjang untuk anak pemilik seperti adanya TV, kursi santai, meja serbaguna, juga area wardrobe Gimana kamar anaknya nih? Coba komen ya! Dan 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 akhirnya ini dia kamar tidur utamanya Jangan lihat deh, ruang private yang diperuntukkan bagi pemilik dan pasangannya Kamar ini punya layout yang luas sehingga terasa nyaman dan leluasa Bukaan yang besar memberikan pencahayaan yang maksimal di kamar ini Perpaduan tone warna yang terang memberikan rasa tenang saat berada di dalamnya Fasilitas yang diberikan juga lengkap mulai dari sofa untuk bersantai dan juga ada smart TV untuk menonton film favorit Kemudian ada juga fasilitas berupa walk-in closet Sebelum memulai hari ini, pemilik dan pasangan dapat mempersiapkan diri sebaik mungkin di area ini Terdapat meja rias dan juga wardrobe sebagai tempat merias diri dan juga menyimpan kumpulan pakaian Sebelum memulai dan mengakhiri hari, area ini tentu wajib dikunjungi pemilik untuk membersihkan diri atau sekedar relaksasi Layout dantun warna netral dengan motif marmer yang dominan memberikan kesan elegan dan nyaman Waduh, 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 waduh Dan demikianlah cerita rumah Excel House Hunian nyaman yang merekatkan Sebuah hunian yang didesain untuk menjadi ruang nyaman sebagai penghubung yang merekatkan Kamu pun bisa memujukkan rumah dengan konsep dan ceritamu sendiri Ceritakan tentang Ceritakan Ceritakanlah kisah tentang rumah impian Anda pada kami Karena kami percaya setiap rumah punya cerita Ikuti juga akun Instagram dan TikTok si Bambu Studio untuk mendapatkan informasi seputar solusi rumah dari kami Dan seperti biasa, terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!